Halo Bapak atau Ibu saya punya ah keluarga dengan diabetes sudah sekitar 1-2 tahun ini kebetulan untuk memberitahu makanan yang dipantang itu susah karena setahu saya kan gak boleh yang manis-manis tapi sempat drop juga jadi sebenarnya itu batasan manisnya dikatakan manisnya itu seperti apa apakah segedar manis saja atau misalnya seharus seperti apa jadi sebenarnya pengaturan diet untuk diabetes malis itu seperti apa karena khawatir juga kalau misalnya gul darahnya tinggi, tapi juga pasien kalau misalnya gak boleh makan semua makanan, jadi mungkin bisa diberikan tips diet untuk diabetes malis itu sebetulan yang bersangkutan itu kan juga sudah berusia lanjut ya sudah sekitar 60 tahun ke atas gitu kadang-kadang kita juga kasihan kalau melihatnya gitu itu mohon informasinya kasi halo selamat sore ibu perkenalkan nama saya Wening Cahyanyi sebagai nutrisionis dari rumah sakit minta keluarga yang hari ini akan menjawab pertanyaan ibu terkait penyakit diabetes militus yang dialami oleh salah satu anggota keluarga ibu nah untuk anjuran bagi penderita diabetes sendiri tentunya dianjurkan untuk mengurangi makanan yang manis-manis begitu ya tujuannya sendiri ya untuk menjaga kestabilan gula darah di dalam tubuh nah namun halo selamat sore ibu perkenalkan nama saya Wening Cahyanyi sebagai nutrisionis dari rumah sakit minta keluarga yang hari ini akan menjawab pertanyaan ibu terkait penyakit diabetes militus yang dialami oleh salah satu anggota keluarga ibu nah untuk anjuran bagi penderita diabetes sendiri tentunya dianjurkan untuk mengurangi makanan yang manis-manis begitu ya tujuannya sendiri ya untuk menjaga kestabilan gula darah di dalam tubuh nah namun memang seringkali kita sulit untuk mengarahkan agar menghindari makanan yang manis-manis begitu nah untuk normalnya sendiri konsumsi gula itu sebanyak 50 gram perharinya atau setara dengan 4 sendok makan itu bagi orang normal nah bagi penderita diabetes sendiri tentunya dianjurkan untuk konsumsi gulanya di bawah dari 50 gram perhari begitu nah namun seperti yang tadi saya bilang bahwa kadang kita susah untuk mengarahkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang manis nah tipsnya yang pertama mungkin kita bisa mengganti gulanya dengan gula alternatif begitu yang lebih ramah atau lebih aman bagi penderita diabetes seperti yang kita tahu juga banyak sekali sekarang merek-merek di pasaran yang beredar untuk produk gula bagi penderita diabetes nah itu bisa dijadikan alternatif untuk mengganti gula murni nah lalu selanjutnya kita bisa misalnya bapak atau ibu ingin mengkonsumsi makanan manis begitu setelah makan atau ingin makan kue begitu sepotong kue setelah makan begitu bisa bisa saja diberikan sesekali namun kita harus memperhatikan pada porsi pemberiannya misalnya misalnya jika ingin mengkonsumsi kue setelah makan kita bisa kurangi porsi dari karbohidrat kompleks pada makanan sebelumnya pada nasi misalnya jadi nasinya dikurangi kita bisa ganti nanti setelah makan dengan sepotong kue itu bisa menjadi salah satu tips bagi bapak ibu yang tidak bisa menghindari makanan manis nah atau juga bisa memperhatikan pada konsumsi gula tersembunyi jadi kadang kita suka tidak sadar bahwa makanan yang kita konsumsi itu mengandung gula yang tinggi yang akan mempengaruhi kadar gula di dalam tubuh seperti misalnya pada buah-buahan memang lebih baik mengkonsumsi buah buah secara langsung begitu tapi kita juga harus memperhatikan bahwa dalam buah itu juga mengandung gula murni yang bisa mempengaruhi kadar gula di dalam tubuh begitu ya ibu beberapa tips yang bisa saya berikan untuk salah satu anggota keluarga ibu yang mengalami diabetes militus untuk selengkapnya atau selanjutnya ibu bisa kembali berkonsultasi kepada saya di lain waktu sekian selamat sore terima kasih ibu selamat menikmati